Intro Halo Apa kabar adik-adik Dimanapun kalian berada Saya Pendeta Rivo Saya Prisila Saya Moses Saya Wanita Hari ini Kita semua bersama-sama dengan adik-adik Mau merenungkan Renungan IDI Sebelum kita mau Merenungkan firman Tuhan Kita berdoa dulu ya Minta adik Prisila Bisa berdoa Oke Tuhan Yesus Terima kasih Kami mau renungan Tolong berkati kami Dan nama beri Yesus Amin Amin Malah baca ya Hari ini Judulnya Memberi yang terbaik Teman-teman Bagaimana Kalau kita Mengunjungi Tanto Sudah lama loh Kita tidak ketemu sama dia Kata Didi Siang itu Sepulang sekolah Boleh juga Aku punya banyak baju bekas Yang aku tidak suka lagi Nanti aku bisa kasih buat Tanto Jawab Edo Kepada Didi Doh Kita harus kasih yang terbaik Jika kita bisa kasih baju baru Hal itu Jauh lebih baik Kata Kiki Kepada Edo Wah Bagus ya ceritanya Nah adik-adik sekalian Milikilah Kasih Ketika kita Memberi Kasih Membuat kita Akan berusaha Memberikan yang terbaik Yuk sekarang Adik Moses Akan membacakan firman Tuhan Silahkan Dari Markus 12 Ayat 41 Hingga 44 Persembahan Seorang janda miskin Pada suatu kali Yesus duduk Menghadapi peti persembahan Dan memperhatikan Bagaimana orang Banyak memasukkan uang Kedalam peti itu Banyak orang kanya Memberi jumlah Yang besar Lalu datanglah Seorang janda yang miskin Dan ia Memasukkan dua peser Yaitu satu duit Maka dipanggilnya Murid-muridnya Dan berkata Kepada mereka Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Janda miskin ini Memberi Lebih banyak Daripada Semua orang Yang memasukkan Uang ke dalam Peti persembahan Sebab Mereka semua Memberi Dari Kelimpahannya Tetapi Janda ini Memberi Dari Kepurangannya Semua yang Ada padanya Yaitu Seluruh Nakanya Adik-adik semua Tuhan Yesus Katakan Bahwa Janda Miskin Itu Memberi Lebih Banyak Daripada Yang lain Padahal Jumlah Uang Yang dia berikan Kecil Sekali Mengapa Tuhan Berkata Begitu Sebab Tuhan Tidak melihat Jumlahnya Melainkan Hati Yang Penuh Kasih Janda Itu Memberi Yang Terbaik Yang Dapat Dia berikan Karena Kasihnya Kepada Tuhan Nah Adik-adik Mari Kita Belajar Memberikan Yang Terbaik Kepada Tuhan Kalau Kita Memberikan Persembahan Kita Memberikan Dengan Persiapan Kita Mempersiapkan Uang Itu Untuk Kita Berikan Kepada Tuhan Kita Juga Belajar Memberikan Yang Terbaik Waktu Kita Tenaga Kita Pikiran Kita Yang Terbaik Untuk Tuhan Oke Yuk Kita Sekarang Akan Menutup Renungan Ini Dengan Doa Koko Moses Kakak Moses Bisa Terdoa Ya Tuhan Tuhan Yesus Terima Kasih Tadi Kami Sudah Bisa Mendengarkan Firman Tuhan Tuhan Berkati Kami Supaya Bisa Melakukan Apa Yang Tadi Difirmankan Dalam Kehidupan Sehari Hari Dan Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Amin Sampai Jumpa Adik Adik Semua Dadah Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil Melalui YKB Dengan Membagikan Link acara ini Kepada Sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan Mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450 305 299 450 305 299 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!